Dalam rangka launching kampung tangguh dan program ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19 yang dilakukan secara virtual oleh Kapolri Jenderal Idham Hajis dan Panglimat Eni Marsekal Hadi Cahyanto, jajaran porokopimda Sumatera Selatan langsung melakukan kegiatan bakti sosial berupa tembar benih ikan dan panan raya ikan serta pembagian sembako di desa Tanjung Baru Kabupaten Ogan Ilir. Hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya Kapolda Sumatera Selatan Irjen Prof. Dr. Eko Indraheri, Pangdam 2 Sriwijaya Maejen Irwan, Kapolris Ogan Ilir AKBP Imam Taramudi, dan Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam. Dalam video konferen tersebut, Panglimat Eni menyampaikan bahwa panan raya menjadi bukti kesungguhan TNI Pori untuk mendukung pemerintah dalam program ketahanan pangan di tengah masa pandemi COVID-19. Biasa semuanya kita bangga kalau Biasa sendiri sudah bisa pandai seperti ini, saya kira ketahanan pangan untuk masyarakat Pembang atau Selatan-Selatan ini, pasti dengan musik COVID-19 seperti sekarang ini juga tetap tetap terjaga. Kami sangat bangga dan bersyukur sekali atas kehadirannya Bapak Kapolda. Mudah-mudahan dengan kehadirannya Bapak Kapolda, Pangdam, dan Kabupaten Alam. Memberikan motivasi kami kembali lagi untuk menyemangati dalam hal ketahanan pangan yang telah digakas oleh Bapak Kapolda. Hingga kini, Polri telah membentuk 7.024 kampung tangguh Nusantara, dan jumlah tersebut akan terus bertambah sesuai instruksi Presiden Joko Widodo. Terima kasih telah menonton!